Intro Pemirsa tersangka kecelakaan Lamborghini, Wiyang Lautner akan menempuh jalur hukum terkait pemberitaan di media masa. Wiyang Lautner keberatan dengan berita di media maupun sosial media yang dianggap menyudutkannya. Melalui kuasa hukumnya, Amostaka, Wiyang Lautner merasa dirugikan dengan pemberitaan yang dianggap negatif dan menyudutkan. Kecelakaan yang menewaskan seorang korban dan melukai dua korban lainnya dianggap bukan sebagai kesengajaan, tapi suatu musibah. Menanggapi peringatan kuasa hukum di Wiyang Lautner keberatan Jatim saat menyayangkan adanya iklan yang berada ancaman kepada media masa. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat menggunakan hak jawab sesuai undang-undang pers. Kami BPI Jawa Timur menyayangkan ya iklan itu karena ini sikap, arogan yang mengancam terhadap kebebasan PES. Kenapa PES itu bekerja dan dilindungi oleh undang-undang. Tersangka Wiyang Lautner saat ini berada di rumah sakit Bayangkara Polda Jatim untuk menjalani perawatan pasca kecelakaan. Sementara korban kecelakaan lainnya, Mujianto dan Sri Kanti, masih menjalani perawatan di rumah sakit Haji, Surabaya. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media, melaporkan.